Intro Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Ika Oktavianti dari Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam podcast One Day One Innovation. Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi sudah menjadi sebuah keharusan dunia terus berubah, kita harus lebih adaptif dan inovatif. Seiring dengan kemajuan teknologi, kita harus lebih kreatif untuk mencoba menyelesaikan masalah-masalah yang ada di sekitar kita. Telah hadir bersama kami di sini, salah seorang inovator yang juga hadir dengan inovasi-inovasinya yang bermanfaat bagi masyarakat, yaitu Dr. Nyayu Latifah Husni, STMT. Selamat datang Ibu. Terima kasih. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Baik ya. Hari ini kita mau ngomongin inovasinya Ibu ini, namanya robot sampah berbasis internet of things untuk smart city. Menarik ya kalau dengar judulnya ini udah kayaknya high technology ya, tetapi mungkin agak berbeda nih terhadap yang kita pikirkan. Karena namanya susah bukan berarti teknologi atau inovasi yang dihasilkan ini juga susah. Nah, makanya kita harus tanya nih, penasaran kan, kira-kira Ibu panggilannya apa nih? Latifah. Ibu? Latifah. Ibu Latifah. Ibu Latifah. Ibu Latifah. Ibu Latifah. Ibu Latifah. Ibu Latifah apa nih yang dimaksud dengan robot sampah berbasis IoT untuk smart city? Bisa jelasin nggak? Oke, baik. Jadi, apa namanya, garbage robot yang disebut di sini adalah robot sampah ya. Jadi, robot sampah ini bisa dikendalikan dan ditantau dari jarak jauh dengan menggunakan tadi teknologi IoT. Oke. Nah, jadi tujuannya jangka panjangnya kami itu ingin mengembangkan sistem IoT yang ada di garbage robot itu nanti terkoneksi dengan sistem-sistem lainnya. Oke. Sehingga nanti dapat membentuk smart city cita-cita jangka panjangnya. Jangka panjangnya. Walaupun nanti banyak beberapa komponen nanti yang akan turut andil ya untuk membentuk smart city tersebut. Oke. Nah, robot sampah sendiri ini dalam bentuk apa? Dalam bentuk kotak sampah tetap yang bisa jalan sendiri atau dia berbentuk robot yang fungsi robot sampahnya sendiri seperti apa, Bu? Jadi, robot sampah ini boleh saya cerita sedikit nih, Bu? Boleh. Boleh dong. Jadi, tujuan kami untuk membuat robot sampah ini adalah untuk mengedukasi sebenarnya, mengedukasi anak-anak ya, karena kita tahu bahwa di Indonesia ini masyarakatnya kurang peduli akan lingkungan. Jadi, berbeda dengan di negara-negara luar di mana untuk peduli lingkungan itu sudah ditanamkan dari mereka kecil. Nah, jadi tujuan utama kami itu sebenarnya adalah itu. Nah, jadi pada awal kami melakukan pelitian, jadi riset awal itu kami mencoba untuk membuat, apa namanya itu, inovasi kotak sampah. Kotak sampah ini terkoneksi dengan kota hadiah. Jadi, awalnya itu seperti itu. Jadi, tujuannya adalah supaya anak-anak tertarik untuk membuang sampah di tempatnya. Nah, data dari hasil kotak sampah ini tadi ya, itu kami sudah publiskan di, waktu itu, konferensi ITCC ya, 2019, International Technical Conference on Circuit Systems Computers and Communications ya di Jeju, Korea. Nah, jadi tujuannya adalah ketika si anak berhasil membuang sampah di kotak sampah tersebut, kita akan apresiasi dia ya, jadi kita akan memberikan reward. Jadi, dengan ada suara, output suara dari, apa namanya itu, kotak sampah tersebut, sehingga nanti si anak merasa bahwa, oh ini adalah hal yang benar, hal yang baik. Menarik jadinya ya, karena anak-anak harus, visualnya harus menarik gitu. Visualnya harus menarik, dan itu kemarin sudah diimplementasikan di TKIT ya, Harapan Mulia. Harapan Mulia. Jadi, memang sebelumnya ide ini memang untuk mengedukasi anak-anak supaya terbiasa membuang sampah di tempatnya. Tetapi, biasanya kan kalau kita mau buang sampahnya di mana gitu, terus anak-anak harus jalan, terus buang sampah di situ. Nah, ini robotnya mendatangi, tahap pertama itu memberikan reward berupa, apa, hadiah gitu ya. Dan ini juga sudah dipublikasikan di International Conference ya. Oke, nah jadi itu tahap awal. Kalau tahap awal ini, kita cuma buat kotak sampah yang statik, bu. Jadi, anak mendatangi kotak sampah tersebut. Nah, kemudian. Mendatangi, pertama ya, tahap awal ya. Tahap awal. Jadi, pada tahun 2018, waktu itu juga kita, apa, sempat mendengar berita viral ya, di mana Laut Bali itu penuh dengan kotak sampah, ya, penuh dengan sampah plastik. Jadi, kami melakukan akselerasi lah di dalam riset ini. Jadi, saya dibantu oleh tim saya, Ibu Dr. Adi Silvia Handayani, STMT, dan Bapak Firdaus, STMKOM, beserta dengan mahasiswa saya kemarin itu ya, Indra Hermawan, untuk mendesain sebuah robot sampah. Nah, jadi robot sampah tahap awal yang kami buat itu adalah robot sampah dengan dua bagian, dua bagian utama. Jadi, empat bagian kepala sama empat bagian badannya. Nah, kedua robot ini dapat digerakkan dari jarak jauh. Jadi, konsep utamanya dari robot sampah ini adalah robot sampah yang bersih. Karena, ya, kalau kebanyakan yang kita tahu nih, robot sampah yang ada itu, ataupun kotak sampah pintar yang ada itu adalah kotak sampah yang kotor, gitu kan. Karena apa? Karena seluruh komponen itu diinsertkan di dalam satu wadah. Nah, kalau sekarang kita desain itu berbeda. Jadi, alat elektroniknya atau komponen elektroniknya itu kita letakkan di bagian bawah. Terpisah, gitu ya. Nah, jadi ketika kita gerakkan, kepalanya itu bergerak ke belakang, dan badannya ini bergerak ke depan, nanti kita akan punya space yang cukup besar untuk mengeluarkan wadah sampahnya. Sehingga nanti kotak sampah tersebut bisa kita cuci. Oke. Jadi, ada beberapa tahap ya dalam pembuatan robot sampah ini ya, nggak langsung jadi yang saat ini. Udah berapa kali percobaan, Bu, dari yang waktu pertama awal itu? Tahun berapa sih? Dari tahun 2018. Oh, 2018. Berarti udah 3 tahun ya. Nah, itu ada beberapa tahap tuh pencobaan kepada robot-robot pertama, mungkin yang tadi tahap awal, kemudian ada berapa kali tuh? Jadi, untuk saat ini kita udah sampai ke generasi yang ketiga. Generasi ketiga ya. Jadi, generasi yang pertama tadi itu adalah desainnya ya. Jadi, dari desain itu saya coba kemarin berkompetisi di dana hibaris teknikti waktu itu ya. Dan Alhamdulillah kita berhasil untuk mendapatkan dana selama 3 tahun. Nah, jadi makanya kita dari sana mulai buat, apa namanya itu, proyek generation 1, generation 2, sampai generation 3 yang sekarang. Kalau generation 1 tadi yang kita gunakan adalah robot yang tadi yang pertama, desain yang pertama. Nah, di tahun 2019 awal, kami juga mencoba untuk mendesain sebuah robot baru lagi nih. Jadi, saya berserta dengan tim saya dan juga salah seorang mahasiswa itu saya, itu bernama Robby, mencoba membuat robot sampah dengan 3 bagian. Jadi, kalau tadi kan dia cuma 2 bagian. Memang komponennya terletak di bawah, tapi masih terhubung langsung. Nah, sekarang kita emang, kita buat space yang benar-benar terpisah. Nah, jadi 3 bagian, 3 part, base ya, body, sama kemudian bagian cat-nya, bagian kepala. Nah, di situ juga, di desain robot yang kedua ini, kami membuat 2 bagian kompartment ya. Jadi, untuk organik sama yang anorganik. Nah, tujuannya itu adalah untuk mengedukasi juga. Mengedukasi anak-anak, supaya dia bisa memilah sampah. Mana sampah yang organik dan mana sampah yang anorganik. Jadi, saat ini sudah 3 generasi ya? Sudah 3 generasi. Nah, kalau terakhir? Yang terakhir ini ya, maaf ya Bu ya. Jadi, untuk yang terakhir ini, itu kita lebih fokus ke navigasi. Oh, navigasi. Kemudian, kalau tadi itu awalnya IoT-nya itu masing-masing nih. Jadi, ada 3 robot yang sudah kami hasilkan. Masing-masing robot ini dikendalikan oleh device yang berbeda. Nah, untuk tahun yang ketiga ini, kami berusaha untuk menyatukan. Jadi, 3 robot tersebut, atau bahkan nanti akan ada tambahan robot lainnya, itu cukup dikendalikan dengan satu device. Dengan satu device. Iya, kemudian untuk masalah navigasi sendiri, kalau pada tahun pertama atau tahun 2019, kita menggunakan masih joystick nih, sama menggunakan line follower ya, karena yang simple banget gitu kan. Karena di tahun itu, kita juga harus menyelesaikan navigasi, menyelesaikan IoT, dan juga menyelesaikan mekanik. Jadi, navigasinya kita kesampingan dulu. Kemudian, di tahun kedua kemarin, di tahun 2020, kita coba menggunakan 3 teknik ya. Jadi, sudah menggunakan AI di sini. Jadi, untuk G-Bot 2001, itu kami mencoba menggunakan pengolahan citra, menggunakan webcam ya. Jadi, nanti robotnya bisa mengetahui lokasi mana yang harus dituju, berdasarkan warna dan juga bentuk yang udah kita trainingkan ke robot tersebut. Kemudian, untuk robot yang kedua, G-Bot 2002, itu kami menggunakan logika fuzzy. Jadi, logik fuzzy logic yang kami gunakan di robot kedua tersebut. Yang kedua. Dan yang ketiga, itu robot tambahan tuh di tahun kedua ya. Tahun kedua pendanaan, kami menggunakan environment mapping. Jadi, environment, tempat pengujian, dan juga nanti tempat pengaplikasian daripada robot itu, kita sudah mappingkan terlebih dahulu. Jadi, nanti itu mempermudah si robot untuk bergerak. Oke, jadi dari 3 generasi itu terus disempurnakan dari awal sampai yang sekarang ini. Cuma memang mungkin belum ya, yang tahap generasi ketiga baru akan dilakukan di 2021 ya. Kalau yang tahap ketiga ini masih dalam persiapan komponen. Jadi, robotnya dibongkar lagi, kemudian kita tambahkan beberapa komponen yang penting ya. Kemudian, ya nanti kita akan sempurnakan lagi. Sesuai dengan yang tadi. Betul, betul, betul. Berarti, sahabat inovasi, memang inovasi itu nggak harus, nggak semata-mata dilakukan. Terus kita action gitu. Terus habis itu udah, kita terus sempurnakan sampai itu benar-benar ideal menjadi sebuah inovasi yang bermanfaat ya, Bu ya. Saat ini apa, robot yang generasi 1 dan 2 ini apa, udah dicobakan di sekolah tadi ya? Iya, oke. Di sekolah ya. Nah, jadi untuk implementasi, itu implementasi kita udah coba lakukan di sekolah BITRA kita ya. BITRA kita itu disitu adalah Yayasan Harapan Mulia. Nah, kami implementasikan untuk tahun 2019 itu di SMPIT Harapan Mulia. SMPIT. Nah, di SMPIT Harapan Mulia ini seluruh siswanya menggunakan iPad untuk media pembelajarannya. Nah, jadi itu mempermudah kami untuk mengimplementasikan robot tersebut. Jadi mereka bisa menginstall ya program yang kami gunakan, aplikasi yang kami gunakan, sehingga robot tersebut bisa dimonitor dan juga dikendalikan dari jarak jauh. Dari jarak jauh. Ini mempermudah siswa juga ya, Bu ya, kalau dia mau buang sampah tinggal tarik aja ya. Serut dia datang gitu. Ya, tinggal tarik. Maksudnya pakai iPad mereka gitu ya, pakai gadgetnya ya. Ya, karena. Tinggal nanti mereka mendatang anak-anak, yaudah kita buang sampah gitu. Dan posisinya saat ini generasi kedua udah ada organik dan unorganik ya. Iya. Bener ya? Gitu. Kalau hambatannya apa, Bu? Ada nggak? Kan kalau kita lihat kan dari awal mula pengerjaan sampai sudah hampir ke generasi ketiga ini, kayaknya terus menerus dilakukan penyempurnaan. Nah, hambatan atau kendalanya yang dirasakan seperti apa? Kendalanya itu yang paling terasa di tahun 2020 kemarin ya. Oh ya. Itu dikarenakan kita ada pandemi, jadi untuk implementasi kami sedikit mengalami kesempatan. Jadi untuk uji coba, tahap awal itu kami gunakan koridor di Politeknik Negeri Sriwijaya saat itu. Jadi di, apa namanya itu, jurusan teknik elektro di lantai satunya. Nah, tapi alhamdulillah pada saat penerapan juga itu pihak sekolah memperbolehkan kami untuk datang ke sekolah. Tapi dilakukan secara daring. Oh gitu? Iya, dilakukan secara daring. Jadi pergerakan robot itu bisa dikendalikan oleh si siswa ya. Siswa ya. Jadi siswa dari rumah mereka mengendalikan robot kami yang lokasinya ada di SMPT Harapan Mulia saat itu. Berarti anaknya ada di rumah, robotnya ada di sekolah. Jadi dari jarak jauh itu. Karena dari generasi kedua sudah pakai AI ya. Sudah pakai Artificial Intelligence ya. Iya. Oke. Jadi ada juga untungnya sebenarnya ya. Walaupun itu merupakan hambatan. Hambatan. Jadi internet of things yang kami gaung-gaungkan itu ternyata emang benar-benar bisa bermanfaat. Iya, bermanfaat. Dan siswanya juga ngerti cara penggunaannya. Tapi memang ada pelatihan atau bimbingan dulu ya? Sosialisasi kepada siswa ya? Enggak juga sosialisasi sih. Tapi kita berkoordinasi dengan guru untuk menginstruksikan ke siswanya bahwa mereka harus menginstall aplikasi IoT tersebut. Oke. Dari mulai penciptaan atau pengerjaan tahap satu tadi. Generasi satu sampai ke sekarang gitu. Itu ada ga perubahan anak-anak itu mungkin lebih ada kesadaran untuk. Apa kayaknya menarik nih jibot yang bisa dipakai buat kita gitu ya. Mereka ada ga testimoni atau pendapat mereka kayaknya. Wah asik nih bu gitu kan. Jadi kalau mau buang sampah tinggal panggil aja. Kalau kita pake gadget gitu kan. Ada ga testimoni dari siswa nih? Kalau untuk implementasi pebuangan sampah itu sendiri sepertinya belum ya. Belum ya? Karena ya memang belum bener-bener terimplementasikan secara full ya. Jadi sebenernya yang menarik perhatian siswa itu justru bukan membuang sampahnya. Mereka justru tertarik dengan teknologinya. Bukan teknologi makhlilnya itu ya. Jadi mereka ramai-ramai untuk belajar robotik gitu. Dan juga AI-nya. Iya betul. Memang kan anak-anak dari SD sekarang udah ada eskul robotik juga ya. Jadi membuka wawasan mereka bahwa oh yang robotik itu yang seperti ini gitu ya bu ya. Jadi mereka tumbuh keinginan untuk belajar tentang teknologinya ya. Iya. Oke. Kalau harapan dan harapan ibu atau untuk pengembangan produk ini gimana bu ke depannya? Oke untuk ke depannya jadi untuk apa namanya tuh sistem IOT ini sendiri saya ingin kembangkan ke beberapa bagian ya. Nah terus untuk jibotnya sendiri saya punya apa namanya tuh target jangka pendek ya. Target jangka pendek saya itu adalah mengembangkan wireless charging. Nah kalau selama ini untuk ngecas robotnya itu kita pakai kabel ya. Pakai kabel. Kalau sekarang kita gunakan teknologi wireless charging. Nah ide saya ini saya coba masukkan untuk berkompetisi mendapatkan dana dari Politeknik Negeri Sriwijaya. Oke. Dalam skema penelitian petugasan. Petugasan. Nah untuk jangka panjangnya juga itu ya saya mencoba mengaplikasikan AI tadi dan juga IOT itu nanti ke apa namanya tuh pengenalan aktivitas yang dilakukan oleh orang. Jadi saya rencananya akan memasang alat kami tersebut di sungai Sekana itu. Dan juga di taman di pasar Sekana. Jadi di depan pasar Sekana itu kan udah dibuat taman tapi di situ masih banyak orang yang buang sampah sembarangan. Nah dengan adanya perangkat saya ini nanti perangkat itu bisa mendetect dan menangkap aktivitas yang dilakukan oleh orang tersebut. Sehingga nanti dia mengeluarkan output spora yang memberikan larangan bahwa dia tidak boleh buang sampah di situ. Jadi edukasinya langsung ke masyarakat di tempat ya. Ya edukasinya ke masyarakat. Masyarakat langsung yang mengunjungi taman tersebut. Kalau pesan-kesannya Bu untuk sahabat inovasi di rumah seperti apa Bu? Mungkin ada yang ingin mempunyai inovasi yang sama mungkin gitu. Oke kalau pesan dan kesannya saya pesankan kepada peneliti ya. Baik itu kepada dosen ataupun masyarakat dan juga mahasiswa untuk terus berkarya. Karena Indonesia itu membutuhkan kita inovator-inovator hebat untuk mengembangkan dan membangun Indonesia ini. Oke waduh ini pesan dan kesannya apa dalam dan sangat menginspirasi kita ya Bu ya. Kami disini senang sekali ya karena memang pengolahan maupun kebiasaan di tempatnya itu dari anak-anak itu memang kita rasa masih kurang ya. Walaupun di sekolah-sekolah sudah kita gaungkan mungkin digaungkan sama pihak sekolah bahwa buang sampah yang benar ya. Tapi dengan teknik memanfaatkan teknologi anak-anak jadi tertarik bukan hanya membuang sampah pada tempatnya tetapi belajar bagaimana teknologinya. Seperti itu ya Bu ya. Iya. Terima kasih ya. Gimana Bu? Oke. Ya karena kita tau nih generasi yang kita hadapi sekarang ini adalah generasi Z yang penuh dengan ya kreativitas. Jadi kita mau gak mau harus mengikuti perkembangan mereka. Jadi teknologi juga harus tetap terus update dan juga terus berkembang gitu. Jadi bukan hanya anak-anak itu juga pinter dalam segi teknologi tetapi mempunyai kebiasaan baik yang bisa terus menjaga lingkungannya Bu ya. Mudah-mudahan tujuan awalnya adalah mengedukasi mereka itu tercapai. Walaupun tadi ada juga nih dapatan pasukan baru bahwa mereka bukan cuma edukasi nih yang kita dapat. Ternyata mereka lebih tertarik ke teknologinya. Membuka waduh asik nih gitu ya kayaknya belajar tentang ini asik. Ini anak-anak pada pinter-pinter ya Bu ya sekarang ya. Iya betul. Kadang-kadang lebih apa pemikirannya lebih maju ya. Out of the box ya. Out of the box gitu gak biasa gitu ya. Tetapi itu yang buat kita terpacu untuk gimana cara ngajarin gitu mendidik gitu ya. Mengembangkan kreativitas mereka jadi suatu inovasi. Terima kasih banyak nih Bu Latifah udah sharing pengetahuan tentang internet of things. Mudah-mudahan pengembangan untuk G-Bot generasi ketiganya itu berjalan-jalan lancar ya tahun ini ya. Gak ada hambatan kemudian bisa dikembangkan lagi seperti harapannya Bu Latifah tadi gitu ya. Ada yang mau disampaikan gak Bu untuk mungkin tim atau pendukung dari proyek ini? Ya baik saya sangat berterima kasih ya kepada Ristek Dikti yang sudah memberikan dana pelitian ini selama 3 tahun. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih kepada Politeknik Negeri Sriwijaya yang sudah mensupport kami untuk melaksanakan pelitian ini ya. Jadi kami melakukan uji coba dan juga pengambilan data di Laboratorium Politeknik Negeri Sriwijaya. Kemudian juga saya ucapkan terima kasih kepada tim saya dan juga kepada mahasiswa-mahasiswa saya yang sudah tergabung di dalam penelitian saya ini. Oke. Terima kasih sekali lagi Bu Latifah atas kehadirannya. Sahabat inovasi, inovasi yang kita bahas pada hari ini sangat menginspirasi sekali. Pesan dan pesannya juga bisa membuat kita lebih memiliki ide dan berkreativitas dalam menyelesaikan suatu masalah. Jangan lupa kita selalu punya jurus 4S. Setiap orang adalah inovator, setiap masalah bisa menjadi peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Bertemu lagi dalam podcast One Day One Innovation selanjutnya. Salam inovasi. Terima kasih telah menonton!